selamat menikmati menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan simpan Tuhan saat sedang beribadah, kita tidak boleh sambil main-main ya teman-teman teman kita hari ini adalah, jangan ada dusta sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama satu minggu ini Tuhan, sekarang kami akan beribadah berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar bisa berjalan dengan lancar berkatilah kakak-kakak yang akan melayani ibadah hari minggu ini dan teman-teman yang mau mengikuti ibadah minggu hari ini terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin terima kasih teman-teman, selamat beribadah, shalom aku senang menjadi anak Tuhan aku senang menjadi anak Tuhan aku senang menjadi anak Tuhan anak Tuhan gak boleh bohong bohong, 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 itu dosa bohong, 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 itu dosa bohong, 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 itu dosa anak Tuhan gak boleh bohong aku senang menjadi anak Tuhan aku senang menjadi anak Tuhan anak Tuhan gak boleh bohong bohong, 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 itu dosa bohong, 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 itu dosa bohong, 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 itu dosa anak Tuhan gak boleh bohong Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan gak boleh bohong Bohong, bohong, bohong itu dosa Bohong, bohong, bohong itu dosa Bohong, bohong, bohong itu dosa Anak Tuhan gak boleh bohong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya pada pagi hari ini Kita mau mendengarkan timan Tuhan Kita mengisiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Untuk mendengarkan timan Tuhan pada pagi hari ini Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu aduk kamu Ku nyatakan jadiku kepadamu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Menjauhkan ku dari kasihmu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangku Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Dan pengharapan Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku ikut kehendakmu Ku perlu aduk dahmu Ku nyatakan jadiku kepadamu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangku Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Kasihmu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau semua berkebenaran dalam hidup kami. Kami mau terus hidup dalam kebenaranmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau semua berkembang, terima kasih. Kalau ku hidupmu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Matamu tetap, tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Terima kasih Tuhan. Berkasihmu yang sempurna. Kasihmu yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kau semua berkebenaran. Kau yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Rauh Kudus. Pagi hari ini, kamu siapkan hati kami. Untuk mendengar akan firmanmu. Alam Rauh Kudus yang selalu menyertai setiap adik-adik kami. Pendidikan hikmat akan berbundi kepada setiap adik-adik kami. Sehingga setiap firman yang adik-adik kami dengar. Mereka boleh mengerti Tuhan. Memahami setiap firmanmu ya Tuhan. Terima kasih pengurapan yang baru. Terus melimpahkan juga untuk kakak yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Rauh Kudus. Kami siapkan hati kami pada pagi ini. Untuk mendengarkan akan firman. Dalam berkat nama. Buat Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Jisip. Ya. Permohon Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak May. Nah. Hari ini. Sebelum Kak May menjelaskan bagaimana firman Tuhan pada hari ini. Kak May pengen kalian semua fokus ya. Jangan sampai ada yang ngobrol. Ngobrol sendiri. Mahinan. Ya. Oke. Harus fokus ya. Nah. Adik-adik Jisip. Pada hari ini. Tema firman Tuhan adalah Jangan ada dusta. Ya. Tahu dusta itu apa? Ya betul. Dusta itu bohong. Ya. Ayo. Adik-adik Jisip. Ada yang pernah berbohong? Atau ada yang masih suka berbohong sama orang tua? Ataupun sama teman-teman? Ataupun sama guru-guru Jisip? Nah. Yuk. Mulai hari ini tidak boleh ya. Kenapa? Nah. Kak May akan menceritakan sebuah cerita. Alkitab adik-adik Jisip mengenai kenapa kita tidak boleh berbohong. Ya. Nah. Adik-adik Jisip. Tema kita hari ini kan Jangan ada dusta. Nah. Minggu lalu kita memperingati apa? Masih ingat? Ya. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Atau hari Pasca. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dan di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya. Ternyata Tuhan Yesus bangkit itu merupakan kabar sukacita bagi murid-murid Tuhan. Kenapa? Kenapa merupakan kabar sukacita? Ya. Karena Tuhan Yesus telah memenuhi janjinya. Memenuhi janji bahwa akan bangkit di antara orang mati. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan pada saat itu. Ya. Nah. Lalu apa nih makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri? Adik-adik saja sih. Yang pasti adalah maknanya yang pertama. Yesus berkuasa atas maut. Ya. Bahwa hanya Tuhan saja yang bisa bangkit di antara orang mati. Ya. Lalu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar ala-ala. Ya. Lalu memberi hidup yang kekal. Ya. Dan memberikan semangat dan harapan baru untuk siapa? Ya untuk kita adik-adik Cisi. Memiliki semangat dan harapan bagi kita anak-anaknya atau orang-orang percaya. Ya. Nah. Lalu apa kaitannya dengan kita gak boleh berdusta? Nah. Ternyata adik-adik Cisi. Setelah Tuhan Yesus ini bangkit. Ya. Para penjaga-penjaga kuburan pada saat itu tuh merasa takut. Merasa gentak. Ya. Ternyata kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu sampai di telinga siapa? Di telinga para imam-imam kepala. Ya. Tahu imam-imam kepala itu siapa? Ya. Imam-imam kepala itu adalah orang yang menuduh Tuhan Yesus itu melakukan yang tidak baik. Sehingga menghasut orang-orang pada saat itu untuk menyalipkan Yesus. Ya. Nah. Lalu apa yang dilakukan oleh para kepala-kepala imam pada saat itu ya? Atau imam-imam kepala. Nah yuk sekarang kita buka alkitabnya yuk. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para imam-imam kepala pada saat itu ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah. Sekarang kita yuk buka alkitab atau alkitabnya di dalam Matius 28 ayat 12 sampai dengan 13. Ya. Matius 28 ayat 12 sampai dengan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurnya ketika kamu sedang tidur. Wah ternyata imam-imam kepala pada saat itu sangat licik ya adik-adik. Sudah menuduh Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak baik sampai akhirnya menyuruh para serdadu-serdadu untuk berbohong. Ya ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh berbohong. Dan biasanya orang yang berbohong itu hidupnya tidak akan tenang. Ya. Jadi ketika imam-imam kepala ini mendengar bahwa Tuhan Yesus ini bangkit. Ya. Mendengar dari siapa? Mendengar dari penjaga-penjaga kuburan adik-adik Cisi. Nah akhirnya imam-imam kepala ini mengatakan kepada serdadu-serdadunya supaya berbohong. Supaya mengatakan bahwa murid-murid Yesus lah yang telah mengambil jasadnya. Artinya bahwa imam-imam kepala ini menginginkan bahwa kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah bohong. Ya. Imam-imam kepala pada saat itu membuat sebuah cerita yang tidak benar ya adik-adik Cisi. Ya. Nah menurut adik-adik Cisi nih. Kalau kalian tadi mendengar dengan baik. Ya. Cerita yang sudah Kak May sampaikan. Kira-kira bagaimana nih perilaku dari imam-imam kepala dan serdadu-serdadu tadi. Apakah kita perlu meneladani perilakunya? Ya jelas sih. Tidak. Karena apa? Berbohong itu adalah tindakan yang tidak betul dihadapan Tuhan. Ya. Berdosa itu tidak baik. Artinya kita memanipulasi sebuah kebenaran. Ya. Yang dilakukan imam-imam kepala dan juga serdadu-serdadu tadi adalah tindakan yang tidak harus kita contoh. Ada-ada Cisi. Orang yang berbohong itu hidupnya tidak akan tenang. Akan selalu diliputi perasaan kekhawatiran, kecemasan, perasaan bersalah. Apakah adik-adik Cisi mau hidup seperti itu? Ya pasti tidak mau. Terlebih, orang yang suka berdosta tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mengapa kita tidak boleh berdosta? Ya. Katakan apa adanya saja ya adik-adik Cisi. Meskipun kita diiming-imingi nih sama mungkin permen, sama mungkin barang-barang kesukaan kita, ataupun uang yang banyak. Jangan sampai kita tergoda ya adik-adik Cisi. Karena adik-adik Cisi, dampak dari kedostaan adalah kehancuran. Ya. Jadi Kak M pengen dan sangat berharap untuk adik-adik Cisi untuk memiliki komitmen. Komitmen yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan dusta. Ya. Memandipulasi sebuah kebenaran. Oke. Kak M berharap adik-adik Cisi bisa dan mampu. Oke. Oke adik-adik Cisi. Kalian sudah mendengarkan dengan baik beriman yang sudah Kak M sampaikan. Sekarang yuk kita akan menutup serangkaian ibadah pada hari ini ya. Dengan berdoa. Yuk dipatah, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengar, menerima, memuji dan meliakan nama Engkau Tuhan. Bapak biarlah firman yang sudah dibagikan menjadi remah, menjadi alarang bagi kami Tuhan untuk selalu hidup seturut dan segambar dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk selalu jujur tidak berdusta dengan segala keadaan dan situasi apapun Tuhan. Bapak kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Engkau jagai kami Tuhan, lindungi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, terlebih untuk adik-adik Cisi, untuk kakak-kakak Cisi, untuk kesehatan, keselamatan, keluarga, pendidikan dari adik-adik Cisi ya Bapak. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu, ajarkan kami selalu bersyukur dengan apapun yang kami miliki. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu, ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat, berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari ala Bapak. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari ala roh kudus, menyertai anak-anak semua mulai hari ini, sampai ke tetangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Amin. Katakan, Amin.